Intro Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Masjidawantara, NPM 10100118177 dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung Di sini saya akan mengaparkan artikel penelitian saya yang berjudul Hubungan tingkat pengetahuan dengan sikap pedagang terhadap pencegahan penularan COVID-19 di Pasar Ganderumbang Utilacap Penelitian ini dilatar belakangi oleh COVID-19 yang saat ini menjadi masalah utama kesehatan global dan Indonesia setiap merupakan negara dengan kasus COVID-19 terbanyak di Asia Tenggara sehingga upaya pencegahan penting untuk dilakukan baik di jajaran pusat, provinsi, kabupaten maupun jajaran di bawahnya tidak tercuali Kabupaten Utilacap yang merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Jawa Tengah dan angka kejadian COVID-19 yang tinggi Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Noren et al pengetahuan, sikap, dan perilaku sangat penting dalam pencegahan penularan COVID-19 mengingat bahwa penyebaran virus terjadi secara human-to-human transmission dan Pasar Ganderumbangu merupakan pasar induk terbesar di Cilacap serta banyak pedagang dari luar daerah yang berdagang di pasar tersebut sehingga pedagang di Pasar Ganderumbangu berisiko tinggi tertular COVID-19 Penelitian ini dilakukan untuk bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dengan sikap pedagang terhadap pencegahan penularan COVID-19 dan menjadi acuan dalam menurunkan angka kejadian COVID-19 di Kabupaten Cilacap Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan sikap pedagang terhadap pencegahan penularan COVID-19 di Pasar Ganderumbangu Cilacap serta menganalisi hubungan antara tingkat pengetahuan dan sikap pedagang terhadap pencegahan penularan COVID-19 di Pasar Ganderumbangu Cilacap Rancangan penelitian ini yaitu analitik dengan pendekatan cross-seksional dan analisis data dilakukan menggunakan uji feature EXAC dan instrumen yang digunakan adalah kuisioner yang diadopsi dan diadaptasi dari penelitian yang dilakukan oleh Noren et al. pada tahun 2020 yang telah teruji valid dan reliable Subjek penelitian yaitu pedagang di Pasar Ganderumbangu Cilacap dan teknik pemilihan sampel menggunakan teknik berupes sampling sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi dan didapatkan jumlah responden penelitian sebanyak 108 responden Kriteria inklusi subjek yaitu pedagang yang memiliki kiosk di Pasar Ganderumbangu Cilacap pedagang yang aktif berjualan selama masa pandemi COVID-19 dan pedagang yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian sedangkan kriteria eksklusi dari subjek yaitu pedagang yang memiliki masalah kesilitan dan membaca serta pedagang yang berjualan juga di pasar lain Hasil penelitian, karakteristik pedagang di Pasar Ganderumbangu didapatkan bahwa mayoritas berada pada kelompok umur 40-44 tahun sebanyak 26,8% mayoritas berjenis kelamin laki-laki sebanyak 67,6% mayoritas responden berpendidikan SMA sebanyak 39,8% mayoritas responden sudah menikah sebanyak 82,4% dan mayoritas berpenghasilan tinggi yaitu sebanyak 65,7% Tingkat pengetahuan dan sikap pedagang didapatkan bahwa mayoritas tingkat pengetahuan responden berada pada kategori baik yaitu sebanyak 59,3% sedangkan mayoritas sikap responden berada pada kategori baik sebanyak 75,9% Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dan sikap pedagang terhadap pencegahan penularan COVID-19 di Pasar Ganderumbangu Cilacap dengan nilai P0,00 atau P kurang dari 0,05 Kemudian pembahasan penelitian dari mayoritas umur responden yang berada pada kelompok umur 40-44 tahun berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Bazaid et al umur 38-47 tahun atau middle age memiliki sikap pencegahan penularan COVID-19 yang paling baik dibandingkan kelompok umur lain Mayoritas tingkat pendidikan responden yaitu SMA berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Surati Noyo et al tingkat pendidikan menentukan kemampuan memahami suatu informasi kemudian kemampuan tersebut akan mempengaruhi sikap individu tersebut Mayoritas jenis kelamin responden yaitu laki-laki dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Simon jenis kelamin laki-laki menjadi faktor kuat yang memengaruhi tingkat pengetahuan dan sikap Mayoritas responden berpenghasilan tinggi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Adeline et al serta Wolf et al penghasilan yang tinggi dapat memengaruhi sikap dan perilaku susarang menjadi lebih baik dan yang terakhir Mayoritas responden sudah menikah berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kim et al individu yang sudah menikah memiliki keluaran kesehatan yang lebih baik karena ada sumber daya ekonomi serta dukungan sosial psikologis yang lebih baik sehingga memunculkan sikap yang baik dalam menjaga kesehatan Hasil analisis hubungan antara tingkat pengetahuan dan sikap menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan secara statistik dan hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Saifi et al serta Akbar et al yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dan sikap terhadap pencegahan penularan COVID-19 semakin baik tingkat pengetahuan maka semakin baik pula sikap individu tersebut dalam mencegah penularan COVID-19 Mayoritas sikap responden penelitian ini berada pada kategori baik dikarenakan adanya aturan di pasar Gadermang Cilacap yang mengharuskan pedagang untuk mematih protokol kesehatan sebagai syarat berjualan Kemudian pengelola pasar juga menyediakan tempat cuci tangan sehingga pedagang dapat langsung mencuci tangan setelah bertransaksi dengan pembeli Kesimpulan Yang pertama itu tingkat pengetahuan responden mayoritas berada pada kategori baik diikuti kategori cukup dan kurang Kedua, sikap responden mayoritas berada pada kategori baik diikuti kategori cukup dan kurang Dan ketiga, terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dan sikap pedagang terhadap pencegahan penularan COVID-19 di pasar Gadermang Cilacap dengan nilai P0,000 Alhamdulillahirrahmanirrahim Demikian yang dapat saya paparkan dari artikel penelitian saya Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb